Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Halo Mam, Halo semuanya, Assalamualaikum Nah jadi ini adalah video lanjutan kemarin Kemarin itu ini setelah habis masak rengginang atau goreng rengginang Ini aku langsung lanjutin tilep-tilep baju yang udah kering gitu dari jemuran Dan ini pada siang hari ya, jadi tuh aku nilepinnya ini di luar dan panas banget sih sebenernya ya Karena sinar mataharinya itu dan hawanya itu panas gitu ya Nah ini adalah bangku di ruang tamu aku Ini tuh sekarang ditaruhnya di luar untuk sementara waktu Nanti tuh niatnya bangkunya ini mau ditaruh di depan rumah ibu aku Jadi ruang tamu aku nanti gak pake bangku Karena menurut aku agak sempit gitu ya kalo pake bangku Karena bangkunya ini lumayan memakan tempat Jadi aku cuma pake karpet atau permadani aja sama meja yang kalian tau Nah setelah selesai tilep-tilep bajunya Ini aku langsung lanjut ke dapur Jadi itu tadi aku abis ngeberesin kolong dapurnya Disapu dan dipel karena kemarin itu kena cipratan minyak ya atau minyak tumpah Nah disini tuh aku lagi beres-beresin sekalian dibersihin gitu Dan ini sekarang aku mau pasang gorden kolong dapurnya Nah kalo kalian mau samaan gorden kolong dapurnya ini Kalian cek aja linknya ada di description below atau di bawah judulnya Nah ini penampakan dapur abis goreng rengginang Tadi tuh aku taruh rengginang disini kan Terus aku aur-aur gitu Biar pada rontok terifur disini dirontoknya nih Kok ngeblur ya Tuh Jadi mau aku beresin ini sekarang semua Sekalian ini mau aku cuci-cuci Oke ikutin terus Ih kok ngeblur mulu ya Terus ini aku lanjut beresin sehabis masak rengginang atau goreng rengginang Jadi tuh serbuknya Tadi tuh agak ampar-amparan disini Dan disini tuh aku ngebersihinnya ini pake lap kanebo khusus lap-lap meja Untuk lap-lap kulkas itu ada lagi Jadi punya dua ya Nah ini tuh aku lap-lap terus dan aku bersihin Karena ini berantakan banget tadi pas goreng rengginang Nah disini juga kalian kalo mau samaan produk-produk yang aku beli juga Seperti tempat bumbu Terus itu tempat sabun Kalian juga bisa klik linknya ada di bawah description box Di bawah judul Nanti disitu ada tertulis link pembelian yang mau samaan sama kayak aku Kayak gitu Kalian cek aja ya di bawah description box atau di bawah judulnya Nah ini seperti biasa Pak Su kalo lagi aku beres-beres di Westafel gitu Dia kalo cuci tangan super duper lama dan bikin aku naik darah gitu ya Jadi dia tuh sengaja aja ngeledek aku Biar akunya yang nguji kesabaran katanya Tapi ternyata dia disini ada maksud lain Dia tuh lagi mau ngabarin aku bahwasannya kita semua sekeluarga sudah negatif ya Jadi aku disini seneng banget Pak Su itu ngabarinnya bikin surprise gitu Dia bisik-bisik aku bahwa kita negatif Sujud Alhamdulillah aku panjatin Dan terima kasih semua untuk semuanya Berkat doa-doa kalian juga Kita disini tuh semangat Dan selalu berpikiran positif ya Akhirnya penantian kita selama hampir 20 hari lebih ini terjawab semua Dan kita sudah bebas ya Jadi kita bisa untuk keluar-keluar tidak merepotkan orang lagi Cuma ini masih ada penggorengan nantilah Itu sambal Maaf Ini buat penggorengan tadi mungkin Itu sambal Itu ketan hitam Terus aku sekarang mau masak nasi Dan ini aku langsung masak untuk makan kita Disini tuh aku masaknya yang simple aja Jadi ini aku mau goreng tahu Dan ini minyaknya udah aku panasin Terus disini Aku mau gorengnya Cuma beberapa aja ya Karena yang suka tahu itu aku aja Terus ini aku juga lanjut goreng teri Ini tuh bakalan aku campur sama jengkol Nah ini jengkolnya nanti mau aku goreng Dan jengkol ini udah aku rendam selama beberapa hari ya Jadi sebagian kemarin udah aku cabain Dan sebagian lagi ini mau aku campurin ke si teri Ini minyaknya bekas minyak ayam ya Jadi masih minyak bersih lah Nggak begitu amis Kalau goreng ayam, kalau ikan mungkin udah aku buang ya Nah ini tuh jengkola Aku goreng langsung Terus ini udah aku campurin Ini tuh bumbunya cuma cabai bawang Sama bawang putih ya Di oseng-oseng aja kayak gitu Jadi udah asin Burih sama ya tahu sendiri kalian rasanya jengkol kayak apa Ini tuh mantep banget pake nasi anget Nggak lupa juga ini mau aku tambahin sedikit aja Ini garam pake garam Himalaya ya Jadi linknya udah ada di deskripsi semua Kalian cek aja langsung Terus ini hasil masakan aku hari ini Jadi oseng jengkol teri ya campurannya Dan ini tuh beneran enak banget Kalian asal tau aja aku tuh makan ini bisa sampe 2 piringnya Jadi ini beneran enak banget Dengan masak ini aja tuh Nggak tanpa lau-lau-lau itu udah enak gitu ya Tapi disini aku punya tahu Jadi aku goreng tahu dan itu ada ati ampela sama pala Nah ini tuh keesokan harinya Jadi ini ya selepas bangun tidur ya Jadi ini pagi-pagi Aku langsung mengerjakan Cuci piring Ini cuci piring yang semalam Anak aku Mungkin anak aku masak mie gitu Malam-malam Dan ini baru aku cuci Kalau yang biasa aku kerjain Kalau lepas bangun tidur itu Setelah sholat itu Nyuci piring Dan ini aku langsung lanjut Masak nasi ya Karena Kadang suka lupa ya Kita udah masak nasinya belum gitu Nah Aku sering banget kayak gitu Pokoknya sering banget Dan ini mumpung aku inget Jadi aku langsung masak nasi dulu Nah ini aku udah masak Kalian kalau mau samaan Rice cookernya Kalian bisa cek juga linknya Yang ada di description box Dan setelah selesai semua Ini tuh aku langsung lanjut Cemurin baju Yang aku cuci semalam Jadi ini Cemuran yang Pak Su bikin kemarin ya Ini alhamdulillah Mempermudah aku Untuk menjemur-jemur pakaian Kayak gini Dan ini adalah penampakan depan rumah aku Jangan salvok sama cat kusennya Yang masih beda ya Jadi yang setengah putih Setengah coklat Karena kemarin itu ngecat Cat putihnya udah habis Dan kita belum melanjutkan Karena akunya belum beli ya Insya Allah nanti kita lanjutin Ini depan rumah aku Seperti ini Gak ada yang mewah ya Biasa aja Cuma insya Allah Rumah kita rapi dan bersih Intinya rumah kalian Sebesar apapun Sekecil apapun Itu harus disyukurin Karena kita udah punya tempat berteduh Dan yang pastinya Alhamdulillah disini tuh Aku udah gak setoran Karena ini rumah sendiri ya Jadi bangun sendiri Lanjut kita masuk ke dalam rumah Tadi itu masih berantakan Dan sekarang ini udah Alhamdulillah ya Ini udah rapi Udah aku beresin Jadi ini pertama kali Aku bakalan keluar Lagi ya Keluar lagi Setelah karantina Hampir 20 hari Mungkin 20 hari lebih ya Jadi Bismillahirrahmanirrahim Ini aku udah sediain masker Mudah-mudahan Gak ada apa-apa lagi Dengan keluarga aku Semoga semuanya Disehatkan semua ya Kalian juga Disana jaga kesehatan Jadi yuk Aku niatnya mau belanja sayuran Kenapa aku belanja sayuran dulu Karena kemarin itu Aku belanja bukan per minggu ya Jadi per 3 hari sekali Kayak gitu Jadi sekarang ini Stokannya udah habis Dan aku gak ngerepotin lagi Si teteh Jadi aku bakalan Keluar lagi dari rumah Jadi bisa seperti biasanya lagi Amin ya Terima kasih untuk doa-doanya Kalian semua Untuk keluarga aku Disini Aku terima kasih Terima kasih banget Buat kalian semua Jadi bismillah Yuk kita berangkat Nah ini aku mau berangkat Aku pake masker dulu ya Nah disini tuh Alhamdulillah Ini pertama kalinya Aku keluar rumah lagi Dari sekian Udah hampir mau sebulan gitu 20 harian ya Nah ini tuh aku gak lupa Pake masker Untuk menjaga Karena emang Sekarang malah banyak ya Banyak yang OTG juga sih Kayak keluarga kita Yang bener-beneran Kita udah dijauhkan lagi Dengan virus corona itu Bismillah Intinya tuh Daya tahan tubuh kita Emang harus kuat ya Dan selalu berpikiran positif Karena dari pikiran positif itu Kita bisa menjaga Daya tahan Atau imun kita ya Lebih kuat Jadi terhindar dari virus-virus Biar virus anehnya terkena Seperti pasu kemarin Tapi daya tahan tubuh kuat Dan kita berjaga Dan istirahat yang teratur Insyaallah kita tuh sehat kembali Nah pesan aku Buat di luar sana Yang sekarang lagi menjalani karantina Seperti keluarga aku Pokoknya selalu berpikiran positif aja Jangan pernah negatif Insyaallah semuanya selesai Dengan sendirinya ya Dan jangan lupa juga Kita berdoa terus ya Nah ini aku seneng banget Aku bisa belanja lagi sendiri Tanpa merepotkan si teteh Ini tuh kalian bisa lihat Ini aku jaga jaraknya jauh banget gitu ya Karena aku kan udah pernah mengalami Terpapar gitu ya keluarga kita Jadi aku agak menghindari aja Dari kerumunannya Itu antri banget Lagi pas bayarnya Nah ini aku udah selesai Aku tadi juga beli ikan lele itu sekilo Mas 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 Boleh Karena aku belanjanya ini Lumayan banyak Jadi membutuhkan waktu untuk food prep Jadi disini tuh aku beli nasi bungkus dulu Untuk pak su Karena aku masaknya pasti agak lama ya Karena persiapan food prep juga Terus disini juga aku beli Cikan untuk anak-anak aku Jadi ini kesukaan mereka Yang sayap sama Sayap dua-duanya deh Kayak jatuh Cuma pakai saus yang mana ya Yang satu Dan ini setelah dirumah Ini tuh aku mau bongkar-bongkar belanjaan Yang aku beli Jadi disini tadi aku beli Kangkung satu ikat Terus disini juga aku beli Sop-sopan Dan ini aku beli Sayur kacang panjang Kacang panjang ya Bukan sayur Kacang panjang Kesukaannya pak su Aku gak lupa juga ini Aku mau Masak terong yang seperti kemarin ya Di lodeh Karena itu enak banget menurut aku Jadi aku mau masak lagi Dan disini tuh aku beli tempe Dua papan Jadi untuk sayur lodehnya juga Sama untuk digoreng juga Tahunya juga ini gak lupa Aku beli lagi Untuk sayur lodeh juga Terus ini Kesukaan pak su Ikan asin Biasanya itu Paduannya sama kangkung ya Jadi tumis kangkung Sama ikan asin itu Menurut pak su Udah lumayan enak Dan Bukan menurut pak su Menurut aku juga enak Terus disini juga Aku beli tomat Dua Ini tuh Berapa ya harganya Aku lupa Untuk harga-harganya Pokoknya nanti Aku cantumin aja Semuanya totalannya ya Dan ini aku beli jamur Nanti aku mau Oseng-oseng Sama bakso gitu Terus ini aku beli santan Untuk si sayur lodehnya nanti Nah ini tuh Untuk sambal ya Jadi tuh aku beli micin Untuk sambal Itu tomatnya Karena anak aku Suka banget sambal Kalau goreng ayam Atau goreng ikan-ikan Itu harus ada sambal Nah ini tuh Aku beli ikan lele Satu kilo Ini mau aku bersihin lagi Padahal udah disiangin sih Udah dibersihin Cuma mau aku bersihin lagi aja Dan gak lupa Ini aku beli buah-buahan Ini kesukaan Adenegi ceruk ya Ini aku beli Satu kilo Tiga belas ribu Dan ini totalan Semua belanjaan Aku habis Semuanya itu Sekitar Delapan puluh Kurang lebih Delapan puluh Sembilan Tiga belas ribuan Gak sampai seratus ribu ya Nah terus ini tadi Pas di rumah makan nasi padang Selain nasinya dibungkus Aku beli tadi rendang Sama Pokoknya satu bungkus gitu ya Aku gak lupa juga Untuk beli sayurannya Jadi hari ini Niatnya aku Gak masak dulu deh Aku ini pake sayur ini aja Paling nanti Aku mau goreng tempe Nah ini aku udah goreng tempe Jadi menu hari ini Sayur nangka Dari rumah makan nasi padang Dan goreng tempe Oke deh Segitu dulu aja videonya Semoga video ini bermanfaat Semoga kalian suka Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax